minasan konnichiwa minasan genki desu ka? genki desu oke kali ini kita akan belajar cara memperkenalkan diri dalam bahasa jepang cara yang pertama adalah ini tingkat keselakanannya tinggi banget ini biasa kalian pakai di tempat acara formal di tempat kerja oke, langsung-langsung, kita kasih contoh selamat datang selamat datang namanya Naito Indonesia Indonesia yang kedua yang kedua ini merupakan cara memperkenalkan diri dalam bahasa jepang yang standar banget ini bisa kalian pakai dimanapun bisa kalian pakai di acara di kampus, di sekolah, di tempat kerja sama guru, sama orang ibu kesalahan daripada kita ya ini standar banget sih kalian bisa lihat perbedaannya di pengucapan watashi sama watakushi sama di mairimasta sama di kemasta terus sama di onengaisimas sama onengaitasimas jadi kalian bisa lihat perbedaannya terus yang ketiga adalah ini yang paling biasa banget dan disarankan kalau kalian memperkenalkan diri yang cara yang ketiga ini jangan di acara formal mungkin kita lihat nih mungkin sebaya sama kita atau mungkin dia teman kelas kita mungkin bisa kalian pakai yang cara yang ketiga ini itu bisa itu bisa kok tapi itu benar-benar sama orang yang sebaya sama kita terus atau teman kelas kita teman kerja kita oke segitu aja semoga membantu sampai jumpa sampai jumpa